Kebahagiaan Kakek Penjual Kayu Bakar Di sebuah desa terkencil yang dikelilingi oleh hutan benantara, hiduplah seorang kakek tua yang bernama Pak Harun. Pak Harun adalah seorang penjual kayu bakar yang telah menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Setiap hari sejak matahari terbit, ia akan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan dengan kapak tua di bawahnya. Langkahnya lambat dan hati-hati, namun penuh ketemunan. Meski tubuhnya mulai rapuh karena usia yang telah lanjut, semangatnya untuk bekerja dan menjalani hari-hari tidak pernah padam. Pak Harun adalah sosok yang sangat dihormatihi oleh penduduk desa. Mereka mengenalnya sebagai orang yang penuh kebijaksanaan, selalu tenang dalam menghadapi segala cobaan hidup. Namun, dibalik senyum lembut dan tutur katanya yang bijak, tersimpan sebuah kesedihan yang mendalam. Bertahun-tahun yang lalu, istrinya, mak selamah telah meninggal dunia akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sejak saat itu, hidup Pak Harun mulai berubah drastis. Anak semapa wayangnya, Rudy memutuskan untuk merantau ke kota demi mencari penghidupan yang lebih baik. Sejak saat itu, Pak Harun tinggal sendirian di rumah kayu kecil yang terletak di pinggir desa. Meskipun kesepian seringkali menggerokoti hatinya, Pak Harun tak pernah menunjukkan rasa sedihnya kepada orang lain. Ia selalu tersenyum dan menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang ditemuinya. Setiap kali dia kembali dari hutan dengan setumpuk kayu di pinggirnya, dia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Kebajikan dan kemurahan hatinya membuat dicintai oleh seluruh penduduk desa. Meski ia sendiri seringkali merasa bahwa hidupnya mulai kehilangan makna. Setiap hari ketika sedang mencari kayu di hutan, Pak Harun mendengar suara tangisan yang pelan dan memilukan. Suara itu seakan-akan datang dari dalam hutan yang lebih dalam, dari tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh manusia. Rasa penasaran dan naluri penduduknya membuat Pak Harun memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Meskipun itu berarti harus masuk lebih jauh ke dalam hutan yang gelap dan menunggu misteri. Setelah berjalan selama beberapa waktu, Pak Harun menemukan seorang gadis kecil yang duduk meringkuk di bawah pohon besar. Menangis dengan penuh kesedihan. Gadis itu tampak ketakutan dan kedinginan. Pakaiannya kotor dan kusut seakan-akan sudah berhari-hari tersesat di dalam hutan tanpa arah. Melihat gadis kecil itu, Pak Harun pun tersentuh. Ia langsung mendekati gadis tersebut, menepuk punggungnya dengan nebut dan berkata dengan suara yang penuh kasih sayang. Jangan takut, Mak. Kakak akan membawa pulang dan merawatmu, Mak. Pak Harun kemudian menggendong gadis itu dan membawanya keluar dari hutan dan kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, gadis itu tetap diam, hanya sesekali memandangi Pak Harun dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Setibanya di rumah, Pak Harun segera menyalakan perapian untuk menghangatkan tunggu gadis itu dan menyiapkan makanan sederhana untuknya. Setelah beberapa suap makanan dan kehangatan api perapian, gadis itu pun mulai bercerita. Namanya adalah Layla dan dia datang dari desa jauh bersama orang tuanya untuk berkemah di hutan. Namun, saat sedang bermain, Layla pun tersesat dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Selama beberapa hari, dia berkeliaran di hutan mencoba mencari jalan pulang. Namun, tali ini hanya semakin jauh tersesat. Air mata mengalir di pipi Layla. Dia menceritakan bagaimana dia merasa putus asa dan takut tidak akan pernah melihat orang tuanya kembali. Pak Harun pun mendengarkan cerita Layla dengan penuh perhatian. Hatinya perih mendengar penderitaan gadis kecil itu. Pak Harun juga berjanji untuk melakukan apa saja demi membantu Layla menemukan orang tuanya. Keesokan harinya, Pak Harun membawa Layla ke desa untuk mencari info tentang keberadaan orang tuanya. Dia berharap ada seseorang di desa yang mengetahui tentang keluarga Layla. Namun, usahanya tidaklah mudah. Tidak ada satupun penduduk desa yang tahu tentang keluarga Layla. Dan hutan tempat mereka berkemah terlalu luas dan berbahaya untuk dijelajahi sendirian. Meskipun begitu, penduduk desa merasa tersentuh dengan kebaikan hati Pak Harun. Dan ikut berusaha membantunya. Mereka berame-rame mencari informasi dan mengirim pesan ke desa-desa terdekat. Hari demi hari pun berlalu, namun keluarga Layla pun belum ditemukan. Sementara itu, Layla semakin akrab dengan Pak Harun. Gadis kecil itu mulai menganggap Pak Harun adalah kakeknya sendiri. Setiap malam, mereka duduk bersama di depan perapian. Pak Harun akan bercerita tentang kehidupannya dahulu, tentang keluarganya yang telah tiada, dan tentang anaknya. Layla pun mendengarkannya dengan penuh perhatian sesekali menghibur Pak Harun dengan kata-kata polos yang membuat kakek tua ini merasa terhibur. Di balik kebahagiaan yang mulai dirasakan, Pak Harun tersimpan ketakutan yang pernah diungkapkannya. Ia takut bahwa kebahagiaan ini mungkin hanya sementara. Kapan saja keluarga Layla bisa ditemukan dan gadis itu kembali kepada mereka. Suatu malam ketika mereka sedang duduk di depan perapian, terdengar suara ketukan pintu dan Pak Harun merasa jantungnya beretak lebih cepat. Dengan perlahan, dia membuka pintu dan melihat orang tua Layla berdiri di depan rumahnya. Mereka adalah seorang pria dan wanita dengan wajah penuh khawatir ketika melihat Layla. Mereka langsung berteriak penuh dengan suka-cuka. Layla pun berlari membeluk orang tuanya. Air mata kebahagiaan pun mengalir di pipinya. Pak Harun hanya bisa berdiri di samping pintu, menyaksikan pemandangan dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, ia merasa lega dan bahagia karena Layla akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Orang tua Layla pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Harun. Mereka menawarkan untuk memberikan imbalan sebagai tanda terima kasih. Namun Pak Harun pun menolak dengan lembut. Baginya, kebahagiaan Layla dan kepulangan gadis itu di dalam pelukan keluarganya adalah hadiah terbesar yang ia terima. Pak Harun kembali melanjutkan hidupnya dengan menjual kayu bakar. Tetapi kali ini dengan semangat berbeda, setiap kali ia menyusuri jalan setampak menuju hutan, dia teringat pada Layla pada senyumnya. Pada kebahagiaan kecil yang telah dia berikan, meskipun hidupnya sederhana dan penuh kesendirian, selesai. Itulah kisah kebahagiaan kakek penjual kayu bakar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.